Ketua DPD-PDI Perjuangan Kelimantan Barat Lasarus menyerahkan bantuan beras dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk masyarakat di Kabupaten Sanggau pada Rabu pagi tadi. Penyerahan bantuan beras dilakukan secara simbolis di kantor DPC-PDIP Sanggau. Lasarus yang saat ini menjabat Ketua Komisi V DPR RI menyampaikan sebanyak 140-an ton beras yang dibagikan di Kelimantan Barat. Masing-masing Kabupaten mendapatkan kurang lebih 7-8 ton beras. Bantuan beras dibagikan dengan sasaran masyarakat rentan pangan dan tidak membedakan latar belakang partai politiknya serta suku dan agamanya. Kabupaten rata-rata dapat 7-8 ton. Kemudian sasarannya adalah masyarakat yang rentan pangan. Tidak melihat latar belakang partai politiknya, suku, agamanya, apakah saya sudah pesankan. Pesan dari Ibu Puan, siapapun keluarga yang tidak mampu yang ada di sekitar kita. Yang terpantau oleh PDIP Perjuangan itu diharapkan oleh Ibu Puan untuk bisa diberikan bantuan beras peluang peduli kasi. Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah kita arahkan. Saya berharap pengarahan dari Ibu Puan yang disampaikan kepada saya. Yang tadi saya teruskan kepada teman-teman DPC dan seluruh jajaran partai yang ada di Sanggau ini. Lasarus menambahkan bantuan beras yang diserahkan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.